Sekelompok warga Palestina berhamburan ketika tentara Israel mendembak seorang siswa SMA berusia 17 tahun bernama Osaid hingga tewas di wilayah Beit Rima, tembi barat pada 5 Januari lalu. Osaid ditembak di bagian dadanya oleh penembak Jitu. Tak hanya Osaid yang tewas, tentara Israel juga melukai tiga orang lainnya. Mohamed dan Nadar yang mencoba menyelamatkan Osaid juga terkena tembakan di bagian kaki dan pinggulnya. Beberapa menit setelah insiden penembakan, tentara Israel datang menggunakan kendaraan lapis baja dan keluar membawa senjata. Tak lama setelah itu, tentara Israel pergi meninggalkan warga Palestina yang terluka. Juru bicara tentara Israel mengatakan bahwa remaja yang ditembak telah melemparkan bahan peledak ke arah tentara. Namun rekaman video CCTV menunjukkan tidak ada bahan peledak, melainkan hanya tumpukan karton dan potongan kertas yang siap dibakar untuk menghangatkan badan.